Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Hutan Triwil Andari dalam pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dan pelakunya Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan manusia yang mencakup semua aktivitas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi Pelaku ekonomi Para pelaku ekonomi ada empat kategori Yang pertama, rumah tangga produsen atau perusahaan Rumah tangga produsen atau perusahaan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen Di sini, produsen mendapat keuntungan dari menjual barang dan jasa ke konsumen dan sebaliknya produsen memberikan uang sebagai imbalan jasa kepada pemilik faktor produksi yaitu tenaga kerja Yang kedua, rumah tangga konsumen atau rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Yang ketiga, rumah tangga pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian yaitu sebagai pengatur kegiatan perekonomian Yang keempat, rumah tangga luar negeri yaitu pihak asing yang berperan penting dalam mendorong laju perekonomian pertumbuhan ekonomi Kegiatan ekonomi dengan pihak luar negeri diantaranya atau antara lain A. Ekspor-impor barang B. Kerjasama regional dan C. Kerjasama internasional Faktor-faktor produksi Meliputi Faktor produksi asli dan Faktor produksi turunan Faktor produksi asli terbagi menjadi dua Yang pertama, sumber daya alam Yang kedua, sumber daya manusia Sedangkan faktor produksi turunan yaitu A. Sumber daya modal dan B. Kewira usahaan Melaku kegiatan ekonomi Yang pertama, rumah tangga produsen Kedua, rumah tangga konsumen Ketiga, rumah tangga pemerintah Dan keempat, rumah tangga luar negeri Rumah tangga konsumen Atau bisa disingkat dengan RTK Pendapatan rumah tangga konsumen diperoleh dari rumah tangga perusahaan dengan cara Yang pertama Menyewakan Memperoleh upah berupa sewa atau rent Menyediakan tenaga kerja dengan imbalan jasa berupa upah atau which Menyediakan modal dengan balas jasa berupa bunga atau interest Menyediakan tenaga ahli Atau keahlian Kewira usahaan Disini akan mendapatkan laba atau profit Peran rumah tangga perusahaan Peran rumah tangga perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut Yang A. Sebagai produsen B. Sebagai distributor C. Sebagai agen pembangunan Peran rumah tangga pemerintah Yang A. Sebagai pengatur B. Sebagai pengontrol C. Sebagai penguasa D. Sebagai konsumen Dan E. Sebagai produsen atau investor Peran masyarakat luar negeri A. Sebagai konsumen Sebagai produsen Sebagai investor Dan sebagai sumber tenaga kerja ahli Di bawah ini Terdapat hubungan ekonomi dua sektor Antara rumah tangga konsumen Dan produsen Ini gambarnya Di sini Ada Di sebelah kiri ada RTK Atau rumah tangga konsumen Di sebelah kanan ada rumah tangga produsen Rumah tangga konsumen Sebagai Penyedia faktor Produksi Yang akan dibeli Atau digunakan oleh rumah tangga produsen Nah di sini rumah tangga produsen Karena Membeli Faktor produksi Otomatis akan Membayar balas jasa Atas pembelian faktor produksi Kepada rumah tangga konsumen Nah setelah faktor produksi ini Dibuat menjadi barang dan jasa Dan dijual kepada rumah tangga konsumen Rumah tangga konsumen akan melakukan pembayaran uang kepada perusahaan atau rumah tangga produsen Demikian Untuk materi hari ini Minggu depan akan kita lanjutkan kembali dengan materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati